Halo pemirsa, bertemu lagi di seputar Surabaya Ketua DPR Puan Maharani tampak menangis saat menyampaikan pidato terakhirnya di rapat paripurna penutupan anggota DPR 2019-2024 Dalam pidato penutupan, Puan mewakili pimpinan DPR menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama periode 2019-2024 Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan pada rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024 Dalam pidatonya, Puan sempat menitikan air mata Momen ini terjadi di penghujung pidato Puan Maharani, Senin 30 September 2024 Puan mulanya menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf atas kinerja DPR RI periode 2019-2024 Puan juga mengajak para anggota DPR RI yang baru untuk mengambil peran menjaga, merawat, dan membangun Indonesia Tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 Akan mengucapkan sumpah janji di hadapan Sidang Paripurna Dewan Tugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029 Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali Selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru